Hai, ketemu lagi dengan Ayo Fikri disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya dalam keadaan Baik-baik saja Asik! Setelah kemarin kita baper-baperan Dengerin Onyo dengan single terbarunya Yang judulnya Ayahku Dan aku yakin semua BXB yang denger lagu itu Pasti bercucuran air mata Pasti akan nangis bombay semuanya Malah ada yang komen kayaknya tisu pada habis Nih, oh bener sih Hari itu memang bener-bener bikin kita baper banget sama lagu Ayahku Nah, kali ini kita harus move on dari lagu Ayahku Kita akan nge-reaksiin lagi lagunya Onyo saat live kemarin di Vlive Ada banyak banget BXB yang message ke aku Ataupun komen di Youtubenya aku Bang, Onyo ada nyanyiin lagu Aisyah Istri Rasulullah Nah, aku penasaran banget nih ya Aisyah Istri Rasulullah Dinyanyiin sama Onyo Kan lagu ini sempet viral banget Dua tahun lalu kalau aku gak salah Lagu ini bener happening banget Semua orang tahu lagu ini Makanya aku penasaran banget ini Onyo Nyanyiin lagu ini seperti apa Jadinya Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya Yang belum subscribe channel Ayahku Fikri Jangan lupa tombol subscribe-nya buat yang pencet dulu Dan jalan-jalan ke Instagram aku Ayahku Fikri Underscore KD Kasih tahu informasi terbaru Ataupun video apa aja yang pengen aku reaksiin ya Oke, langsung kita tontonin Daripada berpanjang lebar Onyo nyanyiin lagu Aisyah Istri Rasulullah Dimulai dengan suara Vito yang sangat lembut banget Panjang banget ya Sangat lembutnya Karena emang aku akui suara Vito ini Dan kalian lihat tadi Onyo Apa loh lagu ini Banyak Itu yang kayak kacamata kan Yang penyual bakso viral itu bukan si Si siapa ya Jejen 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 Bener gak sih itu Jejen Dia ikut nyanyi juga Cuma suaranya gak terlalu terdengar sih Mungkin karena memang Dia basicnya bukan penyanyi Jadi mungkin agak malu-malu buat keluarin suaranya Ada cengkok tadi Aisyah Onyo tuh ada cengkoknya disitu Cuma ini masih kayak miskom gitu deh Onyo sama Vito mau kemana nih larinya nih Pas bagian refnya Aisyah Aisyah Langsung Aisyah 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 Tapi itu nyanyi dengan gayanya sendiri sih disini Gak ngikutin yang Kebanyakan orang nyanyin ataupun nada Benernya lagu ini seperti apa Itu yang depannya Onyo tuh Kayaknya ngomong apa tuh Mereka pada ngeliat kesitu Aku gak terlalu jelas sih suaranya apaan Jadi disini tuh Vito Ngejrengin gitarnya tuh Masih ngeliat note yang ada di Apa sih Yang ada di handphone Gitu kan Jadi gak Gak terlalu Gak terlalu udah pasih banget Itu lagu ini Mainnya kemana-mana Jadi masih Apa ya Masih ngeliatin handphone Jadi mainnya tuh agak Ada handphone yang mati Nyanyiin lagi Nyanyinya juga jadi Agak terganggu kan akhirnya Konsentrasinya tuh terpecah banyak banget Tadi tadi tuh bagian situ kan Tadi tuh bagian situ kan Gue lupa sih bagiannya kayak gimana Banyak improvisasi loh disini ternyata Memang suka aku tuh dari Vito tuh nyanyinya tuh Aisyah Enak gitu cara ngaluninnya gitu tuh Apa ya Ya caranya Vito gitu nyanyi tuh Yang gak yang Kalau akan Aisyah Memantisnya cintamu dengan Nabi Kalau Vito tuh agak Ayun Diayun Diayun gitu nyanyinya Tuh kan bener kan Vito tuh punya cara sendiri tadi Dan suaranya Siapa? Jejen 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 udah agak terdengar sih disini Ya memang bukan penyanyi ya Jadi kita gak Gak usah kita bahas lah Wow Apakah Onyong Live sampai 10 juta penontonnya Ini jujur aku gak pernah nonton Onyong Live ya 10 juta Gila Gue kaget Sampai 10 juta yang nonton Sampai Wow Orang tuh Dapet Seribu aja tuh udah syukur ya Dua ribu tuh udah syukur 10 juta coy 10 juta coy Ini lagu ternyata kok Tiba-tiba di mashup ke lagu Atuna Putuli Atuna Putuli Apa Putuli sih? Aku gak tau Terlalu tau ya lagu ini Bisa di mashup ke situ loh Dan ini Onyongnya Jejen tuh pake cengkok-cengkok juga Oh balik lagi Aku mikir memang nadanya cocok ya Rasulullah Atuna Putuli Memang masih nyambung nih Masih bisa disambung-sambungin Makanya tadi pas Di mashup Masih nyambung gitu Gak agetin banget gitu Pas di mashup Tuh kan Bener kan Ternyata tuh memang best Di mashup tuh gak ngejumping banget Gak yang jomplang gitu Masih nyambung banget Atuna Atuna Putuli Atuna 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 Wow Wow Ini ternyata di mashup lagunya Sama Atuna Putuli Maaf kalau aku salah ya Maaf banget aku kalau aku salah Dan ternyata tuh Onyo tuh sempet nyanyi lagu ini juga Atuna Putuli Kita dengerin ya Yang Onyo beneran Onyo lagi belajar lagu Atuna Tufuli Tufuli Atuna Tufuli Atuna Tufuli Atuna Tufuli Atuna Tufuli Atuna Tufuli Enak banget Lembut banget ini kalau beneran dia nyanyi lagu ini ya Atuna Tufuli Dengan cengkoknya dengan sangat lembut banget Kalau tadi kan dia agak ngagetin kan waktu di mashup sama lagu Aisyah tadi Jadi kayak belum siap gitu kan Tapi pas bagian nyanyiin lagu ini beneran sendiri nyanyiin lagu ini tuh Rasanya lembut banget Atuna Tufuli Atuna Tufuli Atuna Tufuli Atuna Tufuli Atuna Tuna Tuna Salah Yeay Yeay Aku salut sama Onyo disini Lagu ini gitu Gitu kan Aisyah Aisyah Rasulullah sama Atuna Tufuli Ini lagu yang identik sama agama lah ya Gitu kan Tapi Onyo tuh dengan toleransi yang tinggi Inilah bentuk toleransi Indonesia Toleransi kita semuanya Kita tuh semuanya satu Jadi gak ada yang membeda-bedakan Onyo mau belajar lagu Atuna Tufuli Biarpun Artinya mungkin bukan Bukan agama ya Sebenernya tentang kebebasan Kalau aku gak salah Atuna Tufuli Dan Aisyah Rasulullah ya udah pasti gitu kan Tentang Ya pasti lagu Islam gitu Muslim gitu kan Tapi disini Onyo menunjukkan toleransi yang sangat tinggi sekali Dia mau belajar Kita harus mengapresiasi banget Keinginan Onyo untuk belajar Belajar lagu apa aja Gak pandang-gak pandang ini lagu agama apa Gak pandang ini lagu usianya berapa Gendrenya apa Itu yang aku salut banget sama Onyo Gak mengotak-ngotakan diri dia Gue penyanyi pop Gue gak akan nyanyi lagu-lagu yang Di luar gendre pop gue gitu Ibaratnya Dan Tadi pas Onyo nyanyi Atuna Tufuli Lembutnya enak banget Cengkoknya enak banget Itu cengkoknya keriting banget Sama Aisyah Aisyah Rasulullah tadi Vito nyanyinya juga Mengalunya Endol Dan itu berbeda dengan Aisyah Aisyah yang sering aku denger Udah Dua tahun ini aku denger lagu itu Yang Banyak versinya Tapi ini Vito dengan versinya sendiri Keren Dan akan lebih keren lagi Kalau kalian Semuanya Gue semangat banget ya Buat subscribe Channelnya aku Channelnya Elie Fikri Dan loncengnya juga Jangan lupa buat nyalain Serta share ke semua Social media kamu Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye